Ya, pemirsa, seruan boykot Perancis juga dilakukan Majelis Ulama Indonesia. Menurut MUI, seruan boykot bisa menjadi wajib jika hal itu menjadi sarana untuk mengingatkan pihak yang menghina Nabi Muhammad. Seruan boykot terhadap produk Perancis muncul di Indonesia dari berbagai pihak. Bahkan sejumlah ormas Islam turun ke jalan menyuarakan protes terhadap Presiden Perancis yang dianggap telah menghina Nabi Muhammad. Seruan boykot salah satunya juga muncul dari Majelis Ulama Indonesia. Menurut Sekretaris Komisi Fatwa MUI, seruan boykot bisa menjadi wajib jika hal itu menjadi sarana untuk mengingatkan pihak yang menghina Nabi Muhammad. Jika pemboykotan terhadap produk Perancis itu bagian dari sarana, untuk mengingatkan akan kesalahan, sekaligus juga menyadarkan kesalahan Macron dari apa yang dia lakukan dan kemudian menjadi instrumen agar dia kembali kepada kebenaran, kembali menarik kesalahan yang dia lakukan dan kemudian proses normalisasi kehidupan pergaulan internasional, maka pemboykotan itu menjadi syari. Sementara Presiden Joko Widodo juga telah menyatakan sikap dengan mengecam pernyataan Presiden Perancis yang telah melukai perasaan umat Islam di seluruh dunia. Indonesia mengecam keras terjadinya kekerasan yang terjadi di Paris dan Nice yang telah memakan korban jiwa. Yang kedua, Indonesia juga mengecam keras pernyataan Presiden Perancis yang menghina agama Islam, yang telah melukai perasaan umat Islam di seluruh dunia, yang bisa memecah belah persatuan antarumat beragama di dunia di saat dunia memerlukan persatuan untuk menghadapi pandemi COVID-19. Selain Indonesia, protes dan suruhan boikot produk Perancis juga muncul di berbagai negara Islam. Gelombang protes muncul setelah pernyataan Presiden Perancis yang merespon pembunuhan guru sejarah di Perancis setelah menunjukkan kartun Nabi Muhammad di kelasnya. Menurut Presiden Perancis, penerbitan karikatur Nabi Muhammad adalah bagian dari kebebasan berpendapat. Selain itu, ia juga mengatakan Islam adalah agama yang mengalami krisis di seluruh dunia. Tim Liputan Ainews melaporkan. PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 2 PEMBICARA 2 PEMBICARA 2 Terima kasih.